Inilah rincian gaji ke-13 pensiunan PNS yang akan cair hari ini. PT Taspen sudah berkomitmen akan mencairkan gaji ke-13 pensiunan PNS mulai tanggal 3 bulan. Juni 2023 yang jatuh tepat pada hari ini. Dengan demikian pensiunan PNS sudah bisa mulai mengecek rekeningnya untuk mengetahui apakah gaji ke-13 sudah masuk atau belum. Pencairan gaji ke-13 pensiunan PNS ini disertai dengan cairnya komponen yang berupa gaji pokok dan tunjangan. Lalu tunjangan apasajakah yang dicairkan dalam gaji ke-13 pensiunan PNS? Ada dua tunjangan yang akan dicairkan dalam komponen gaji ke-13 selain gaji pokok dan uang tambahan. Pensiun pokok Golongan 1 Golongan 1A Rp1.748.096 hingga Rp1.960.2128 Golongan 1B Rp1.748.096 hingga Rp2.077.264 Golongan 2C Rp1.748.096 hingga Rp2.165.184 Golongan 1D Rp1.748.096 hingga Rp2.256.688 Golongan 2 Golongan 2A Rp1.748.096 hingga Rp2.833.824 Golongan 2B Rp1.748.096 hingga Rp2.953.776 Golongan 2C Rp1.748.096 hingga Rp3.078.656 Golongan 3D Rp1.748.096 hingga Rp3.208.800 Golongan 3A Rp1.748.096 hingga Rp3.558.576 Golongan 3B Rp1.748.096 hingga Rp3.709.104 Golongan 3C Rp1.748.096 hingga Rp3.866.016 Golongan 3D Rp1.748.096 hingga Rp4.029.536 Golongan 4 Golongan 4A Rp1.748.096 hingga Rp4.200.000 Golongan 4B Rp1.748.096 hingga Rp4.377.744 Golongan 4C Rp1.748.096 hingga Rp1.748.096 hingga Rp4.755.856 Golongan 4E Rp1.748.096 hingga Rp4.957.008 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga akan dicairkan pada pensiunan PNS dengan cara memberikan tunjangan anak sebesar 2% dan tunjangan suami istri sebesar 10%. Jika dijumlahkan maka pensiunan PNS akan mendapatkan pencairan tunjangan keluarga sebesar 12% dari gaji pokok. Tunjangan Pangan Tunjangan Pangan akan diberikan kepada pensiunan PNS dengan memberikan uang seharga 10 kg beras atau sekitar Rp72.000.000 Tambahan Penghasilan Untuk uang tambahan penghasilan ini belum ada informasi terkait hal tersebut. Perlu diperhatikan juga untuk pensiunan PNS yang tidak dapat pencairan gaji ke-13 hari ini juga untuk bersabar. Namun seperti halnya yang disampaikan oleh Kemenkeu beberapa waktu lalu, jika gaji ke-13 pensiunan PNS tidak cair bulan ini maka akan dicairkan selanjutnya. Demikian informasi singkat yang dapat admin sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.